Intro Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita akan bahas apa dalilnya fatwana Dalilnya menggunakan dalil kias Apa itu? Apabila para nabi itu bodoh Tidak punya kesiapan atau tidak tangkas Untuk mengalahkan musuhnya dengan hujah Atau argumentasi Miscaya mereka tidak mampu menegakkan kalimat Allah Untuk mengalahkan atau menyadarkan lawannya Kalau para nabi itu bodoh Tidak mampu berhujah Tidak siap-siaga Maka mereka tidak bisa menegakkan kalimat Allah Untuk melawan musuhnya Dan itu mustahil Karena Allah SWT Telah menunjukkan ayat-ayat Dan banyak Menceritakan tentang hujah-hujah mereka Melawan musuh-musuhnya Seperti yang kita jelaskan dalam bab sebelumnya Hujah nabi Ibrahim seperti apa Hujah nabi Musa seperti apa Hujah Rasulullah seperti apa Dalam Al-Quran, dalam hadis sudah dijelaskan semuanya Termasuk firman Allah SWT Dan itu adalah hujah yang Allah SWT berikan kepada nabi Ibrahim terhadap kaumnya Jadi secerdas-cerdasnya mereka Tetap itu pemberian dari Allah SWT Dan itu wajib bagi mereka mempunyai sifat cerdas Atainaha Ibrahim Kami berikan kepada nabi Ibrahim Jadi nabi Ibrahim bisa berhujah melawan namrud Bahwa yang menghancurkan berhala-berhala ini adalah Ini berhala yang paling besar Itu adalah diberi oleh Allah SWT Untuk bisa berhujah seperti itu Jadi para nabi itu wajib fatonah Memiliki sifat cerdas Bisa berhujah Dan itu diberi oleh Allah SWT Dan firman Allah yang lain Dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik Apa maksudnya cara lebih baik? Ini ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Apa maksudnya membantah mereka? Dengan cara yang lebih baik Yaitu dengan cara yang halus Jadi membantah orang-orang yang melawan agama Itu dengan bantahan yang halus Bantahan yang lemah-lembut Sehingga mereka mau menerima Islam Bukan dengan kekerasan Bukan dengan geruda-geruduk Bukan dengan menghancurkan tokonya Tapi dengan halus Dan jika mereka ini tidak cerdas Maka mereka tidak akan mungkin bisa membantah mereka Dengan cara yang bijaksana Maka kecerdasan seseorang ini Bisa dilihat bagaimana cara mereka Mengajarkan kepada orang lain Bagaimana mereka mendidik orang lain Bukan sedikit-sedikit pukul Sedikit-sedikit dengan bahasa kasar Tidak Tapi dengan cara yang lembut Dan para nabi Sangat cerdas Makanya mereka selalu membantah Orang-orang kafir Musuh-musuh mereka Dengan cara yang halus Dengan cara yang lembut Dengan cara yang bijaksana Kemudian ayat-ayat tadi Ini hanya menyampaikan Sebagian saja Yang diceritakan Di dalam Al-Quran itu Cerita Nabi Nuh Cerita Nabi Musa Cerita Nabi Muhammad Itu hanya sebagian saja Maka jangan dipahami Bahwa yang tidak disebutkan Di dalam Al-Quran Tidak memiliki sifat cerdas Tidak Melainkan seluruh para nabi Memiliki sifat fatona Mereka mempunyai hujah-hujah Hanya saja tidak diceritakan Oleh Allah Di dalam Al-Quran Begitu juga dengan Sifat-sifat yang lainnya Apa sifat lainnya? Sidik Amanah Tablig Fatona Seluruh para nabi Memiliki empat sifat ini Mungkin fisiknya berbeda-beda Dari tingginya Dari besarnya Tetapi empat sifat ini Seluruh para nabi Pasti memilikinya Dan wajib bagi mereka Dan semuanya sempurna Kita tidak boleh membeda-bedakan Antara para nabi Kami tidak membeda-bedakan Sifat kesempurnaan Antara satu nabi Dengan nabi yang lainnya Semua para nabi Memiliki sifat yang sempurna Yaitu sidik Amanah Tablig Fatona Jadi fatona itu Wajib kepada seluruh para nabi Ini wajib mutlak Mempunyai sifat fatona Sedangkan para rasul Fatonahnya sempurna Jangankan para nabi Para sahabat pun Cerdas-cerdas Para tabi'in Cerdas-cerdas Bahkan Para ulama pun Cerdas-cerdas Dari sebagian mereka Ada yang mendapat gelar Hujjatul Islam Hujjahnya orang-orang Islam Atau Pembela umat Islam Yaitu Al-Imam Al-Ghazali Rahmatullah Apabila para nabi Wajib memiliki Empat sifat Sidik Artinya Jujur Amanah Bisa dipercaya Tablig Menyampaikan Fatona Cerdas Maka mustahil Mereka memiliki Empat sifat Tidak jujur Atau bohong Khianat Tidak bisa dipercaya Kitman Menyembunyikan Dan juga Baladah Atau bodoh Dan semuanya itu Dikuatkan dengan Dalil syar'in Maka ini yang wajib kita imani Semua yang wajib bagi para nabi Pasti selalu bergandengan Dengan para nabi Selalu ada Pada para nabi Dan apa yang mustahil Bagi para nabi Maka tidak mungkin Bergandengan dengan para nabi Tidak mungkin ada Pada para nabi Maksud Maksud Mudah mudah Allah subhanahu wa ta'ala Pahamkan kita semuanya Yang betulnya dari Allah Yang salahnya dari kebodohan saya Kekurangan saya Wallahu'ala Kita tutup doa Doa kifaratul majlis Subhanakallah Mabihamdika Ashadu Alla ilaha ila anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maksudah 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 Terima kasih.